Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumhur ulama, artinya mayoritas ulama menghukuminya Orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian diantaranya Solat itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan Agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan Si Burik cara sholat aja gak tau Burik Masa Allah Akbar baru niat Yang namanya sholat say Saya ajarin Saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama Jadi dari sana langsung ke sana? Iya Kemarin dia mainin bacaan sholat nih Iyalah, dia mainin bacaan sholat Soalnya apa? Soalnya dia sukanya di praka Makanya dia mainin bacaan sholat Ingat gue ya, bacaan sholat itu gak boleh dimainin Kamu tuh bisa kenal Hidup kamu tuh gak akan pernah mulia Kalau kamu tuh memainkan bacaan sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai video viral Nikita Mirzani Ternyata ini belum selesai teman-teman Beberapa hari kemarin memang kita sudah melihat video Nikita Mirzani Membaca bacaan doa untuk sholat, maghrib Dengan bahasa yang dibuat candaan Dan ini menimbulkan reaksi banyak pihak Yang sebelumnya sebenarnya kalau kita melihat Ini perseteruan pribadi antara Nikita Mirzani dengan Dewi Persik Nah karena masalah pribadi seharusnya Ini bisa diselesaikan antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani Tetapi masalahnya Nikita Mirzani ini Membuat pernyataan kalimat kata-kata Yang dianggap ini menyinggung persoalan agama Karena membaca doa, sholat, maghrib ini dengan candaan Inilah yang menimbulkan reaksi banyak pihak Kemudian muncul beberapa orang yang memberikan pendapat Atas pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Nah teman-teman coba kita lihat Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Terkait bagaimana seharusnya seorang muslim ini Menjaga marwah agamanya menjadi terjaga Tidak malah melecehkan Karena ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Kita lihat videonya teman-teman Kalau ada non muslim Berbuat negatif kepada islam Mungkin karena belum tahu Dan yang belum tahu itu diberitahu Pertanyaan saya kok bisa ada orang islam menjelek-jelekan islam Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu Itu tidak akan mungkin melukainya Anda memeluk anak Anda Apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk sini sayang Tiba-tiba dijitaplah Tidak mungkin Peluk itu tanda sayang Anda memeluk islam Masa Anda melukainya? Mustahil Jika ada orang kemudian mengatakan muslim Kemudian dia melukai islamnya Maka ada yang salah dalam keislamannya Minimal Munafir Minimal itu kata Quran Hati-hati Quran surah keempat Ayat ke-140 Posiisi paling kiri Sebelah bawah Ini sikap bagi orang munafir Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus Cirinya di Quran surah kedua Ayat 204 sampai 207 Di antara sementara orang Ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik Retorikanya cantik Kalimatnya bagus Kadang-kadang membawa nama Allah Ayat Quran dipotong-potong Padahal dia musuh yang paling bahaya Coba Anda lihat Ada mengaku muslim Tapi bisa mengatakan Kalimatnya bagus Semua agama itu sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh Kalimatnya bagus Seakan-akan menarik Kata Quran Padahal dia musuh yang paling nyata Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi Anda buka hadis muslim Jirid yang pertama Halaman 111 Bab yang keempat Hadis nomor 6 Paling kiri sebelah atas di kitabnya Rawinya sahabat Abu Hurairah Rp.T. Kata Nabi Saya kunu Fi akhiri ummati Dajjaluna kezzabun Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti Para pendusta yang pintar-pintar Ada Dajjal Ada Masih Dajjal Kalau Dajjal saja Bukan makhluknya Tapi mengambil sifatnya Di antara sifatnya pintar Dajjal itu sifat Maaf Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah Dan di mana tahu pintar? Bisa menipu orang Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau Masih Ad-Dajjal Makhluknya Kalau Dajjal saja sifatnya Kata Nabi Akan banyak orang pintar yang menipu Dan nipunya bukan nipu biasa Bukan bisnis Kalau bisnis dari jahiliat sudah banyak Yang ngurangin timbangan Zaman jahiliat sudah ada Celaka orang-orang curang Yaitu kalau menimbang mereka kurangi Kalau masalah curang di bisnis Zaman jahiliat sudah ada Kalau sekarang ada pebisnis curang Dia terlambat Keduluan orang-orang jahiliat Terlambat Telat dia Sampaikan pada orang curang Antum terlambat Sudah keduluan jahiliat Telat lahir dia Tapi yang ini Bukan masalah dunia Dia akan bicara tentang urusan agama anda Yang membuat anda kaget Jangankan anda Orang dulupun Kalau dengar Akan ikutan kaget Saya belum pernah dengar Ada orang jahiliat Sebodoh-bodohnya orang jahiliat Tidak pernah mengatakan kalimat Semua agama sama Coba lihat Saya tanya sekarang Yang mengatakan semua agama sama Itu orang pintar Orang bodoh S1 S2 S3 S4 Kurupuk 2 Pintar Kalau kecil Itu teman-teman sekalian Mohon maaf Itu kata Quran Orang-orang bermasalah Nah menikapi orang seperti ini Dalilnya Quran surat 4 Ayat 140 Wa kadnazzala alaikum fil kitab Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran An iza sami'atum ayatillahi yukfaru biha Ini akhir dari jawaban kita Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Quran Mengingkari ayat-ayat Allah Wa yustah zaubiha Atau minimal mengolok-olok Mengolok-olok Islam Mengolok-olok misalnya jilbab Mengolok-olok syariat Islam Maka bagaimana sikap kita Fala ta'udu ma'ahum Kata Quran Anda jangan mencelanya Tuh indah Daripada Anda buang-buang waktu mencelah orang lain Lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran Terlalu mahal energi kita untuk mencelah mereka itu Cukup kata Quran Tinggalkan mereka Tinggalkan Kalau ada madlisnya jangan dihadiri Kalau ada bukunya jangan dibaca Kalau ada siarannya jangan didengarkan Fala ta'udu ma'ahum Itu sebagai sayang Allah kepada dia Supaya dia mau berubah Sebab kalau umat meninggalkannya Mungkin dia mau berfikir Di Allah itu sayang pada dia Supaya dia mau berubah Hatta yakudhu fi hadithin al-rayini Sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula Maaf Innakum idham mitduhum Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka Ujung-ujungnya gak sholat juga Nah itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Adhidayat Mengenai bagaimana seorang muslim Itu menjaga marwah agamanya Agar tetap terjaga Tidak malah Melecehkan agamanya sendiri Nah teman-teman terkait itu semua Kalau kita melihat kembali pada paswalan Nikita Mirzani Ternyata belum selesai teman-teman Ada pihak-pihak yang melaporkan Nikita Mirzani kepada pihak kepolisian Ini ada teman-teman dari Madura Yang melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Jawa Timur Kita lihat beritanya terkait laporan dari Umat muslim dari Madura teman-teman Kita baca berita dari JPNN.com Nikita Mirzani dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan penestaan agama Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya Sebagai komunitas Lora Madura atau kolom Melaporkan dugaan penestaan agama Yang dilakukan selebiditas Nikita Mirzani Di Polda Jatim Selasa 26 Oktober 2021 Ketua kolom Jamaludin menilai Bahwa Nikita melecehkan sebuah bacaan niat Dalam ibadah sholat Jadi itu masuk penestaan agama Kami kesini mau melaporkan dia Nikita Mirzani Gata Jamaludin di gedung SPKT Mopolda Jatim Dia membawa alat bukti berupa foto Dan video yang dilampirkan dalam Sebuah CD Gambar dan diri di akun dia Yang sampai saat ini belum diblokit pemerintah Jadi seakan-akan ini dibiarkan Ujar dia Jamaludin pengen ada upaya penegakan hukum Atas perilaku artis tersebut Yang dinilai menyinggung banyak orang Dari suatu komunitas penganut agama tertentu Kami selaku umat Islam Sangat sakit hati terhadap perilaku dia Yang sudah membuat mainan bacaan sholat maghrib ucapnya Selain itu dia meminta pemerintah Dan aparat penegak hukum Segera menindaklanjuti secara tegas Dengan menutup akun milik Nikita Apabila tidak segera ditindaklanjuti Pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi Wow Ini menjadi persoalan yang runyam teman-teman Apa yang terjadi pada Nikita Mirzani Jadi teman-teman dari Madula ini Sudah melaporkan ke Polda Jatim Terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Dan meminta pihak pemerintah Pihak aparat untuk segera menindaklanjuti Kalau tidak Maka akan ada unjuk rasa Akan ada demonstrasi Wow Ini menjadi menarik teman-teman Kalau sampai terjadi itu Dan kita juga berharap Laporan-laporan itu bisa ditindaklanjuti Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Seperti aksi demonstrasi Karena Bagaimanapun juga teman-teman saat ini kan masih Suasana pandemi COVID-19 belum selesai Jadi kalau ada aksi-aksi seperti itu Dikkhawatirkan akan bertambah orang yang terkena COVID-19 Bukan hanya di blokir Tetapi harus ditetapkan sebagai tersangka Kalau dalam waktu dekat dia tidak dipanggil Maka kami datang ke sini secara besar-besaran untuk aksi tersebut Tegasnya Setelah laporan diterima Jamaludin dan anggota komunitasnya Mendapat memo tanda terima Berisikan surat dari kolom bernomor 005 25 Oktober 2021 Perihal pengaduan pelecehan agama Petugas penerima Bernama Sumini dan surat itu Berstempel basah bertuliskan Sekedar diketahui Nikita telah membuat klarifikasi Atas video yang viral dan banyak mendapatkan protes Karena diartikan sebagai peneritan agama Di Instagram pribadinya Dalam klarifikasinya Nikita menjelaskan Bahwa dirinya tak melecehkan bacaan sholat Video yang beredar adalah gambar yang tidak lengkap Alas potongan Dan ada oknum-oknum yang berusaha menyudutkannya Ini klarifikasi dari Nikita Merzani Tetapi ada hal yang menarik teman-teman Kemarin Nikita Merzani juga akan melaporkan Seorang ustad yang dianggap memojokkan Nikita Merzani Seorang ustad katanya harus memberikan kenyamanan, kedamaian Tetapi ini malah membuat kalimat-kalimat yang menyudutkan Nikita Merzani Karena itu Nikita Merzani akan balik melaporkan Ustad das atlatif yang kemarin mengatakan beberapa hal terkait Nikita Merzani Di antaranya supaya unfollow terhadap akunnya milik Nikita Merzani Yang kedua salah satunya memang supaya Nikita Merzani itu melakukan tes kejiwaan Karena mungkin jiwanya terganggu Nah saya pikir apa yang disampaikan oleh ustad das atlatif ini Saya pikir dalam hal yang biasa Karena beliau berpendapat terkait masalah yang dihadapi oleh Nikita Merzani Jadi bukan menyudutkan Tetapi ini kan sesuatu yang nyata Yang ada dalam masyarakat video viral terkait bacaan doa sulat Yang dibuat jandaan oleh Nikita Merzani Nah teman-teman coba kita lihat Rencana Nikita Merzani mau melaporkan Ustad das atlatif Kita ambil berita teman-teman dari suara.com Siap laporkan ustad Nikita Merzani tantang tes kejiwaan Wow ini malah menantang tes kejiwaan teman-teman Nikita Merzani siap menyambut perang dari orang-orang yang ingin menjatuhkannya Terutama saat sang aktris terseret kasus dugaan pelecehan agama lewat bacaan niat surat Salah satu contohnya hadir saat Nikita Merzani berencana melaporkan ustad das atlatif Sebab bintang film komik delapan ini tidak terima dengan ucapan sang dai Saat memberikan opini mengenai kasus dugaan pelecehan agama tersebut Ustad das at rumahnya dimana dan nomernya teleponnya Saya mau laporin ke polisi kata Nikita Merzani di Instagram Minggu 24 Oktober 2021 Jadi mau akan dilaporkan ustad das atlatif Mau akan berarti kan belum teman-teman Tetapi yang pasti teman-teman di Madura itu sudah melaporkan ke Polda Jatim Terkait dugaan pelecehan agama yang ditujukan tentunya kepada Nikita Merzani Nikita Merzani menekankan kepada si ustad untuk mengetahui lebih jelas masalahnya sebelum berkomentar Ia pun menantang balik sang ustad untuk melakukan tes kejiwaan Wow sang ustad malah ditantang tes kejiwaan Nggak usah suruh saya tes kejiwaan Pak ustad saja yang cek kejiwaan Kan jelas videonya kepotong tutur Nikita Bagi Nikita Merzani apa yang diucapkan sang ustad mengenai dirinya di salah satu stasiun televisi Bukan untuk meredah masalah namun justru malah memperkeruh suasana Kalau didengar secara jelas ustad bukan ngademin Tetapi malah ujian kebencian ucap Nikita Merzani Titip salam sama ustadnya itu bilangin Yang nyembah Allah dia doang Dipikir gue nyembah baru kali ya Imbuhnya Amar Nikita Merzani bermula saat Salah satu stasiun televisi menyiarkan pemberitaannya soal dugaan Pelecehan agama Salah satu Salah satu narasumbernya adalah Ustad Das Ad Latif Nah ini teman-teman Perseteruan Nikita Merzani menjadi meluas Kalau awalnya dengan day persik Sekarang sudah mengarah kepada masyarakat umum Karena ada beberapa pihak yang sudah melaporkan Nikita Merzani ke pihak aparat yang berwajib Dan bahkan Nikita juga akan melaporkan Ustad Das Ad Latif Berarti ini akan menjadi masalah yang cukup besar Jadi saling melaporkan-melaporkan tetapi sasarannya memang ke Nikita Merzani Nah kita tinggal tunggu saja teman-teman apa yang terjadi berikutnya Berani tidak Nikita Merzani melaporkan Ustad Das Ad Latif Atas dasar apa Nikita melaporkan Ustad Das Ad Latif Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!